Soal pernyataan kampanye, itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai Menteri, boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari Aturan Perundang-Undangan. Ini, saya tunjukin Undang-Undang No. 7 tahun 2017 jelas. Menyampaikan di Pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu, jangan ditarik kemana-mana. Nah, kemudian juga Pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden-Makil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan Aturan Perundang-Undangan karena ditanya. Terima kasih telah menonton!